Tribun Orasan ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Kepala desa perempuan di Pasuruan, Jawa Timur, digerebek suami saat tengah berada di sekamar di rumah warga dengan pria lain. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat sejumlah orang memburu pasangan selingkuh yang melibatkan oknum kepala desa dengan bawahannya. Terduga berlaku pria berhasil ditangkap, salam diakini melakukan perbuatan asusila di rumah warga. Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Sang suami Kades Eko Martono memimpin langsung penggerbekan itu. Awalnya, Kades keluar dari rumah seorang diri mengendarai motor. Tanpa sepengetahuannya, sang suami membuntuti hingga istrinya berhenti dan masuk ke rumah milik Arumi, tetangga desa pelaku pria. Sekitar 10 menit kemudian, sang suami bersama warga mendobrak pintu rumah. Begitu pintu terbuka, ia mendapati istrinya berdua tanpa busana bersama pria yang merupakan perangkat desa Wodgalih. Meski sempat kabur, salam akhirnya tertangkap dan sempat dipukuli sebelum diserahkan warga ke petugas Polsek Nguling. Sementara Kades berhasil kabur. Kini, terduga pelaku pria telah diperiksa penyidik di Mapolres Pasuruan Kota. Sementara terduga pelaku perempuan masih dalam pengejaran kepolisian. Sementara Kades berhasil kabur. Sekian untuk Tribun Populer saat ini. Saya Riorian Dhani dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!